Intro Abang-abang yang pertama Dijinkan Pak Adini Entahkah saya sebagai Abang Bapak Ibu hadirinya kami hormati Selanjutnya Sambutan tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua MPI Aceh Singkil Kepada Ustadz Haji Rosman Hashmi Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduka ya Rabb Antal Azizul Hakim Wa Antal Ra'uful Rahim Asyadu an la ilaha illallah Wabarakatuhu ala syarikat Wa ashadu anna Muhammad al-Abduhu wa rasuluhu La nadiyya wa la rasula ba'da Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa habibina Wa qurra ta'ayyudina Wa usratina Wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabi wa ahli baytihi al-kirami Atima'in Wa alihi wa sallam Wa alihi wa sallam Wa alihi wa sallam Ibu 28 Serta Ibu Emma Malini Takjin kami Kami banggakan juga Kami menjahatkan Bapak Haji Martonis STDA Ibu Bupati Eci Singkil 2022-2023 Ibu Haji Humairah Yang kami hormati Bapak Mewakili Ketua DPRK Bersama Anggota DPRK Yang berhadir Biar kami hormati Bapak Dandin 0109 Acik Sikil Bapak yang mewakili Kapolres Bapak yang mewakili Kejari Dan Dekan kami Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sikil Pak Yogi Sohib Kami Akhi Ketua Mahkamah Syahiyah Yang berbahagia Kemudian Bapak Keltesekda Yang Dihormat Bersama Ibu Ketua NMA Kepala Rutan Tolapas Bapak-bapak Dari Setep khusus Setep ahli Para asisten Kepala SKPK Semua kita yang berhadir di sini Mungkin dari Ormas Dari OKP Semua anak bangsa Yang tinggal Bumi Syekh Tura'uf Yang kami muliakan Pada kesempatan yang Omohon Mak kami Insan Pers Karena ini juga Sebuah energi Yang bisa menggerakkan Pembangunan Dan kemasyarakatan Hormat kami Kepada seluruh Rekan-rekan Insan Pers Pada hari ini Kita semua Patut bersyukur Kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Dengan ridanya Dan inilah sebuah bukti Dari keagungan Allah Yang kita tunduk Pada aturan yang sudah Diatur oleh Allah Dan sebuah Tadi di awal kami bacakan Masa-masa dan waktu-waktu itu Diperedarkan Allah Dalam perjalanan hidup manusia Ada masa bertemu Ada masa berpisah Ada masa bahagia Ada masa duka Ada masa senang Ada masa Susah dan gelisah Itu bagian daripada sunnatullah Yang tidak bisa Dielakkan oleh siapapun Semogalah pertemuan Yang penuh Berkah Dan di hari Berkah ini Mungkin ini amat bersejarah Bapak Bupati Hari Yang disebut dengan Asyurah Kita tahu Dari 1 sampai 10 Di bulan Muharram itu Hari-hari besar Cuma tidak diperingati Secara nasional Hari-hari besar Yang luar biasa besar Dari yang hari-hari besar itu Mungkin ada Buat syarat dari Allah Pertemuan hari ini Paling tidak Ada benang merah Ada hubungan Yang tak terpisahkan Dengan beberapa Peristiwa-peristiwa Kerasulan Dan kenagian Yang menjadi Uswatun Hassanah Karena pada prinsipnya Rasul yang diutus oleh Allah Memimpin negara Memimpin umat Memimpin bangsa Inilah yang menjadi Referensi Dalam Kita menegakkan Amanah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mari semua kita yang berhadir disini Agar kalau kita Berlomba-lomba Untuk mendapatkan syafaat Dari baginda Rasul Baik di dunia Dan di akhirat Mari kita semua berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa barit wa salli Mohon maaf ini Karena Saya terus terang Berkampur hari ini Rekan-rekan semua mungkin Bisa membaca kata hati saya yang tersirat Betapa hari ini Saya ada rasa bahagia Ada rasa Sedikit susah Tertinggal Penghormatan saya Kepada Rekan saya Berkansi jawab Di turmal Bagi lembaga keistimewaan Dan pimpinan kontes Darussalhin Pembina mu'alaf Yang Alhamdulillah Berkesempatan Pak Mertumis Pimpinan mu'alaf Hadir Di ketua mu'alaf ini Ustaz Jaini Jadi saya katakan bahwa Masa-masa ini Sudah diatur oleh Allah Nah Ada beberapa hal yang memang Menjadi rahasia Allah Apa yang akan terjadi besok Satu orang pun diantara kita Tidak akan pernah tahu Dalam surah Rekan Luqmat Sudah dijelaskan Dimana kita Dikebumikan Dimana kita meninggal Dan apa yang akan kita kerjakan besok Itu rahasia ilah Tinggal hanya proses Yang diberikan Allah kepada kita Atau disebut dengan sebuah iftia Semuanya berlaku Kalau kita yang beriman Adalah ganda Yang maha berganda Inilah rahasia Andai kata Terbuka saja sedikit pintu Lohil Mahfud Semua kita Akan gelisah Semua kita akan gelisah Kegelisahannya adalah Kita tidak mampu menerima Takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika iman akan lekang Dari muradi ini Ijin Pak Bupati Saya sudah sedikit terpeleset Bukan bertausiah sebenarnya Tapi tadi dimintakan Sebagai memberikan sambutan Ijin Pak Kedua DPR Yang sebenarnya Wakil masyarakat ini Secara konstitusi dan institusi Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkir Tapi Alhamdulillah Dewan Sangat memahami Karena Dewan senior Alhamdulillah Dipercaya untuk saya Ijinkan Para junior Saya menyampaikan Pesan dan kesan Tentu yang pertama Ijinkan Dari lubu hati yang dalam Dari relu kolmu Menyampaikan Beberapa pesan Kesan Kesan Dan pesan Kepada Bapak Haji Martunis SDDA Bapak orang baik Dimanapun saya duduk Baik di majelis-majelis Pengajian Suara yang kita dengar Suara yang meneduhkan Dan menyejukkan Bapak sudah banyak berbuat Kebaikan dan kesalihan Sosial Sedudah Bapak Tanamkan dan Sudah Bapak Taburkan di bumi Syekh Abdurra'um Dan bumi Hamzatan Suri Tiada kata lain Kami tidak mampu Membalas Dari kesalihan Sosial Bapak Dengan jujur Kami bermunajat Kepada Allah Semoga Allah Yang akan memberikan Balasan Yang berlipat ganda Hassanah Di dunia Tentu dengan Kesuksesan Bapak Melaksanakan Amanah dari Allah Amanah dari bangsa Dan negara ini Dengan Husnur Khotima Tidak ada dalam Catatan melekat Rakim dan arti Kesalahan yang Bapak Lakukan Semudah itulah Menjadi harapan Banyak Pak Mertunis Tenangan yang Bapak Berikan Baik secara Individual Secara jemaah Secara Masyarakat Bapak bergaul Mengadapankan Akhlakul Karimah Dan Husnur Ini prinsip Bagi Penimak Sesuai yang Diamanahkan oleh Rasulullah Tugas utama Rasulullah Diutam Mima Makarim Al-Akhla Alhamdulillah Meskipun Masih banyak Bengkale-bengkale Yang harus Kita teruskan Dan insyaAllah Akan diteruskan Oleh Bapak Dr. Randus Azmi MAP Amanah Sekarang Pundakkan Kepada Bapak Untuk melanjutkan Tugas Sebelum Bapak Menjadi PJ Bupati Ada tersirat Dari Putra-putra Bumi Syekh Abdul Raufin Mendoakan Bapak Kelak Akan menjadi Orang Penantu Aceh Paling tidak Kita maksudkan Ya Allah Ya Rab Yang kau berikan Tempat yang Lebih bermartabat Lebih terhormat Bagi Adinda Bagi anak kami Bagi saudara kami Bagi saudara kami Martunis Sekeluarga Mudah-mudahanlah InsyaAllah Niat suci Niat tulus Tidak adalah Rasanya Moresan hati Yang menukai Tapi jelas Pasti manusia Kulu insan Semua manusia Mempunyai Kata'i Wadis Yang Lupa Dan salah Meskipun Saya kecil Apa kesalahan Yang Bapak Sudah lakukan Kami Izinkan Semua suah itu Mewakili Aceh Singkil Memaafkan Bapak Dan juga Kami semuanya Diberikan Kemaah Tugas Yang masih Terbentur Tentang Pembinaan Pengelolaan Tata Pemerintahan Masih terbentur Tapi sudah Membuktikan Dan menunjukkan Hasil yang Signifikan Setahun Lebih kurang Yang jelasnya Setahun tepat Bidangan 21 Juli 2022 21 Juli 2023 61 tahun Kita bersama Pak Mertulis Dalam setiap saat Dalam suka Dan duga Dalam berat Dan dalam sulit Kita sama Sama Dan bersama Terutama Dengan Dekat-dekat Jajaran Forkopinda Alhamdulillah Kita sudah Membangun Harmonisasi Koordinasi Komunikasi Dan Sinkronisasi Mudah-mudahan Ini Akan selalu Terpatri Dan akan Bisa Lebih Mujudkan Profesi Kinerja kita Yang lebih baik Di depan Kami doakan Dan kami Akan lepas Bapak dari Bumi Syaf Untuk Bertandang Sebentar Kembali Ke provinsi Kata-kata Bertandang Masih banyak Pak Pendoko ini Masih merindukan Bapak Negeri Yang Mulia ini Merindukan Bapak Yang paling Merindukan Bapak Mertulis Adalah Eksklorasi Migas Blok Singkil Melabuh Ini bagian Dari tugas Bapak Mudah-mudahan Ini akan Bisa diselesaikan Bersama Dengan Pemerintah Baik provinsi Maupun Kabupaten Tugas Yang masih Belum Terselesaikan Karena Bapak Juga Sudah Melanjutkan Bukan mengawali Tapi Melanjutkan Bagaimana Fungsional Jalan Singkil Kuala Baru Terumut Yang Alhamdulillah Saya Pribadi Sudah sangat Luar biasa Menikmati Nikmatnya Jalan Syurga Ini Bapak Kenapa Dikatakan Jalan Syurga Setiap Kita Mendapatkan Keberuntungan Dan Kesenangan Secara Makna Majazi Itu adalah Tersurga Tentu Harapan Kami Bapak Di provinsi Sebagai putra Terbaik Singkil Alhamdulillah Tentulah Ketika Bapak Ajini Ke Bandar C Bersama Kita Semua Pandu Kami Pak Tuntun Kami Bawa Kami Untuk Mengantarkan Konsep Konsep Ini Kepada Pemerintah Provinsi Belum Selesai Tugas Pak Maktudis Belum Selesai Tapi Pak 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 Buk Buk Pempat 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 Jauh Tengah Di balik Pulau Kisah Hancur Perubatan Kami Di Kandung Tanah Jasa Baik Budi Baik Karya Baik Kesalian Sosial Bapak Maktunis Tetap Akan Kami Kena Jual Terima kasih Segala Pengabdian Dan Karya Bapak Untuk Bapak Dokter Randus Ajini MAP Dan Ibu Emma Malin Alhamdulillah Di hari Jumat Jam 17 30 Amanah Allah Sampai Ke Pak Ajini Yang Disaksikan Oleh Sejumlah Masyarakat Dan Perangkat Pemerintahan Dalam Sumpah Jabatan Yang Amat Berat Bapak Telah Memikul Beban Yang Amat Berat Dalam Sebuah Kajian Supi Pak Ajini Yang Pernas Saya Dengar Pak Mat Tulis Andai Kata Amanah Ini Diserahkan Kepada Gunung Dan Alam Semesta Kala Itu Gunung Menjawab Tidak Mampu Menyerimanya Begitu Pak Admi Ini Kajian Supi Bapak Yang Saya Simak Ke Laut Tidak Sanggup Flora Fauna Tidak Sanggup Kepada Manusia Menjawab Sanggup Karena Derajat Dan Mertabat Manusia Ditingkatkan Dan Ditingkatkan Dilihkan Oleh Allah Karena Akal Dan Kecerdasan Kita Diberikan Allah Amanah Amanah Yang pertama Ijinkan Pak Ajini Entahkah Saya Sebagai Abang Ketika Berbahasa Kampung Tentu Abang Dan Adi Tapi Ketika Bahasa Pemerintahan Tetap Pak Ajini Bupati Kepala Daerah Saya Adalah Mitra Sejajar Sebagai Unsur Torko Pingga Dan Mewakili Masyarakat Ada Hal-hal Yang Harus Bapak Cermati Karena Amanah Boleh Jadi Menjadi Rahmat Boleh Jadi Menjadi Nikmat Tapi Boleh Jadi Menjadi Huluhara Malat Betaka Betapa Banyak Rasul-rasul Orang-orang Terdahulu Menerima Amanah Tapi Dalam Perjalanan Terap Kali Menjadi Bencana Kami Hanya Mengingatkan Pesan Rasulullah Kulilhak Walka Namurran Katakan Yang Benar Sekalipun Itu Pahit Rasanya Tapi Jelas Yang Pahit Pasti Menjadi Obat Kalaupun Manisnya Madu Itu Lebih Dari Obat Jadikanlah Perpajuan Dan Kolaborasi Antara Pahit Dan Manis Ini Bapak Pagi-pagi Sering Minum Madu Bapak Kala Malam Sering Minum Obat Yang Pahit Agak Bisa Berkepakur Ada Beberapa Hal Yang Sangat Berbahaya Kalau Virus Corona Mungkin Sudah Selesai Yang Paling Berbahaya Adalah Pengaruh Pengaruh Internal Dan External Ini Adalah Tahun Tahun Sulit Ini Tahun Politik Kita Serang Menghadapi Agenda Nasional Akan Banyak Pak Kepentingan Terutama Ketua NPU Banyak Sekali Kepentingannya Di antarai Kepentingan NPU Bagaimana Tau Siah Melaksanakan Pemilu Syariah Ini Bersyariah Tentu Konsekuensinya Adalah Regulasi Dan Finansial Itu Tidak Terpisahkan Oleh Sebab Itu Di hadapan Masyarakat Yang kita Semua Saya Mengharapkan Kita Kawan Pak Ajmi Kita Dukung Pak Ajmi Jangan Diganggu Pak Ajmi Saya Bermohon Dari Unsur-unsur Politik Karena Hari ini Diakui Partai Politik Berperan Aktif Dalam Menyakseskan Agenda Nasional Ini Tidak Terpisahkan Tapi Waspadalah 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 Kata Bang Pone Kita Mengganggu Internal Saya Ulangi External Oleh Sebab Itu Bapak Perlu Mencari Mitra Mitra Yang Akan Bisa Membangun Semangat Bapak Dan Kinerja Memotivasi Kinerja Bapak Tentu Yang Pertama Hubungan Vertikal Hablu Minallah Wa Hablu Minanas Horizontal Ini Tidak Bisa Dipisahkan Pilih Sahabat Jangan Salah Pilih Berkhematlah Dalam Kebijakan Kebijakan Mudah-mudahan Bapak Kau bahasa Ustaz Nasrul Manim Ameh Takapung Takkurung Diluar Takhimpi Bakdiate Bapak Kau pun Tabanang Nankam Marapung Bapak Itu Sajalah Pesan kami Bermainlah Hati-hati Menitibui InsyaAllah Simfani Minanas Ini Kunci Ijinkan Sedikit Saya Sampaikan Tos Simfani Minanas Dua Golongan Manusia Yang Apabila Satu Dua Kedua Duanya Baik Maka Baiklah Masyarakat Itu Tapi Apabila Dua Golongan Ini Akan Rusak Rusak Bangsa Rusak Agama Rusak Negara Dan Rusak Masyarakat Di situ Dikedepankan Ulama Siapa Dua unsur Ulama Yang kedua Umara Alhamdulillah Bapak Saya tahu Background Seorang santri Alhamdulillah Saya bangga Ketika nanti Bupati Sering Pakai sarung Saya bangga InsyaAllah Karena Santri itu Sarungan Jadi InsyaAllah Ilmu yang Sudah pernah Saya ajarkan Dulu Pak Maaf Tolong Jangan Dicampakan Dan Menjadikan Itu Menjadi Pusaka Yang ampuh Kita Sama-sama Mondok Guru Kita Hadratus Sheikh Mengajakan Kita Apa Khirnas Amfa'ah Humrinas Ini yang penting Sebaik Baik manusia Manusia Yang banyak Memberi Manfaat Kepada Manusia Lain Selamat Bertugas Mudah-mudahan Apa Yang sudah Dibangun Selama Ini Baik Vertikal Dan Horizontal Akan Terus Bapak Amalkan Bangunlah Hubungan yang Lebih baik Dan Segala Selamat Bekerja Ini yang Pertama Akan memperciapkan APBK Berlatulah Kebijakan Anggaran Tolong Anggaran Agama Seperti yang Selama Ini Alhamdulillah Pering Tidak Kalau Bisa Ditambah Alhamdulillah Kalau Tidak Jangan Dikurangi Karena Amanah Amanah Agama Menambah Boleh Faham itu Mengurangi Jangan Ketidakadilan kita Ketika menambah Lalu dikurangi Ini manusia yang tidak adil Betul Pak Mertulis Jadi semoga Tugas tugas ini Akan bertambah Semakin berat Tapi semuanya Akan menjadi ringan Bila kita Bersama Izinkan terakhir Pilosof Daripada Bapak SB Bersama Kita Bisa Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau tidak Di 2023 ini Kapan lagi 2024 Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa